Anda kembali di kabar petang, kita lanjutkan kembali dialog kita. Kita langsung ke Bang Habib. Bang Habib, apakah Pak Prabowo ini menginginkan adanya koalisi, adanya oposisi, atau justru semuanya ingin ditarik ke dalam koalisi? Jadi, saya sering melihat Pak Prabowo, menyaksikan Pak Prabowo berbicara dalam forum-forum eksternal, apalagi internal. Terutama internal. Di internal itu disampaikan, tapi nggak apa-apa saya sampaikan ini ya. kurang lebih corak demokrasi kita ini tidak harus sama dengan negara-negara lain yang harus ada oposisi dan lain sebagainya. Kita itu kan musawarah. Musawarah itu kan artinya kita rembukan, gotong royong musawarah, rembukan. Apakah harus ada oposisi? Tidak. Tapi, apabila misalnya yang berkandak di luar pemerintahan, secara demokratis kita nggak bisa tolak juga, nggak bisa larang. Dalam konteks istiar, ya tentu arahnya menurut saya Pak Prabowo ingin merangkul sebanyak mungkin. Tapi, kita kan nggak bisa paksakan apa yang menurut kita ideal sama dengan di pihak-pihak lain. Pihak-pihak lain berpandangan, oh perlu kami mengkritisi dari luar. Ya, itu juga kita hormati. Itulah bagian juga dari dalam konteks dialektika musawarah itu. Musawarah itu kan nggak harus sama-sama pada akhirnya. Dalam secara realistis, ya kan ada pihak-pihak yang berpandang, oh kita kedepankan juga musawarah, tapi kami nggak di pemerintahan. Kan bisa juga seperti itu. Oke, oke. Sekarang saya ingin ke Mas Eno. Mas Eno, kalau tadi Mas Eno mengatakan di Pilkada, oke lah, kompak. Ada 9% begitu yang bersatu bersama dengan Gerindra, mengajukan kepala daerah. Tapi, kalau untuk nanti mendukung pemerintahan di kabinetnya nanti akan dilantik, kira-kira apakah PDIP akan bergabung mendukung pemerintahan yang akan dilantik nantinya? Mas Eno. Ya, secara konstitusional kita menyadari bahwa sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang final and binding terkait siapa yang akan menjadi presiden dan laku presiden ke depan. Dan itu kami menghargai. Tetapi dalam konteks apakah akan bergabung atau tidak, hanya karena satu salam dari sebuah acara, saya rasa itu terlalu jauh ya logikanya kalau melompat ke sana. Kita tentu pasti membutuhkan satu proses mekanisme partai, dan dalam PDIP perjuangan, kita mengenal bahwa posisi sikap politik partai terkait bergabung atau tidak di dalam pemerintahan, itu akan diputuskan di dalam kongres yang secara jadwal akan dilaksanakan awal tahun depan. Nanti kami akan membahasnya di sana. Tetapi Mbak, apapun, apakah di dalam atau di luar pemerintahan, saya rasa konstitusi kita memberikan uang untuk itu. Dan itu bukan berarti siapapun yang ada di dalam pemerintahan atau siapapun yang ada di luar pemerintahan, otomatis berarti dia tidak cinta tanah air, tidak cinta negara, tidak ingin Indonesia ini lebih baik, lebih maju. Karena memang di dalam konsep tata negara pemerintahan kita, yang presidensial ini, kita tidak mengenal konsep oposisi atau non-oposisi. Yang ada memang semua partai politik kan memang ada di dalam DPR yang ada di Senayan. Sehingga fungsi kritis itu ada di sana, fungsi rembukan ada di DPR, fungsi musyawal ada di DPR, persoalan kita akan mengambil jalan berada di dalam atau di luar. Saya rasa itu sama-sama pilihan konstitusional, sama-sama pilihan yang cinta tanah air, sama-sama pilihan yang ingin agar Indonesia lebih baik. Jadi apapun itu, apapun pilihan PDI Perjuangan nanti, tidak ada alasan buat kemudian mengatakan bahwa kami tidak ingin untuk melakukan kerja-kerja pembangunan bersama, kerja-kerja potong royong bersama. Karena bagi kami itu sama-sama pilihan yang demokratis. Baik, kita ke Mas Ensat. Mas Ensat, apakah PDIP ini akan bergabung ke pemerintahan Prabowo menurut Anda? Sebagai Menteri misalnya? Ya, waktu Kongres PDI Perjuangan tahun 2010, itu Bu Mega pernah mengatakan bahwa garis politik PDI Perjuangan itu lebih dari hanya sekedar bagi-bagi kursi, bagi-bagi kekuasaan, dan istana negara. Garis politiknya adalah bagaimana mesejahterakan Wong Cilik. Nah, karena itu disampaikan oleh Bu Mega di Kongres Nasional, jadi menurut saya itu yang akan diambil oleh PDI Perjuangan dalam menyikapi atau menjawab pertanyaan, akankah PDI Perjuangan akan masuk ke koalisi atau tidak. Kemudian yang kedua, saya tadi sampaikan bahwa PDI Perjuangan pernah mengambil posisi di luar pemerintahan, tapi bisa tetap mendukung pemerintahan secara strategis pada saat Pak Taufik Emas menjadi ketua MPR. Sehingga, saya kok aku yakin, nanti itulah posisi yang akan diambil lagi oleh PDI Perjuangan, berada di luar pemerintahan, tapi tetap bisa bekerja sama dengan pemerintah. Dan satu lagi, kuncinya adalah hubungan baik antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Sekonoputri. Dan karena ini adalah hubungan baik antar tokoh bangsa, we never know nanti akan seperti apa gitu kejadiannya, apakah di tengah pemerintahan akan bersama atau bergabung atau tetap ada posisinya masing-masing. Tapi saya rasa kedua orang ini tujuannya sama untuk pesejahterakan Indonesia, dimanapun posisi nanti mereka berada. Oke baik, terima kasih Mas Andri Satrio, terima kasih Jutobang Habib, dan terima kasih juga Mas Enno sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang. Selamat petang semuanya.